Warta Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan diduga pernikahan sedara yang terjadi. Dugaan ini muncul setelah istri sah dari terduga pelaku nikah sedara melaburkan suaminya sendiri ke polisi. Hingga gini kasusnya pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Inilah E, warga kampung Salemba Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan. E, yang merupakan istri sah dari A, memperlihatkan sebuah foto proses pernikahan suaminya dengan adik suaminya sendiri. Awalnya E tidak menaruh curiga. Namun belakangan, E mengetahui bahwa suaminya dan adiknya telah lama memiliki hubungan. A pun membawa adiknya lalu menikah di Kalimantan. Suami saya membawa lari adik saya, adik di kandungnya sendiri. Sementara Majelis Ulama Indonesia menyatakan, Pernikahan sedara yang terjadi di Bulu Kumba, Sulawesi Selatan tersebut adalah pernikahan yang haram dan tidak dibenarkan dalam agama Islam. Kalau kita simak Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 23, disana jelas Allah sebutkan tentang keharaman pernikahan orang yang punya hubungan darah atau sepersusuan atau mertua dengan menantu. Jadi ada namanya mahram ya, mahram itu orang yang haram menikah dan dinikah. Tidak hanya di dalam Islam, pernikahan sedara ini pun dilarang oleh negara dan harus segera dibatalkan. Tidak hanya agama yang melarang, tetapi juga dalam dunia medis. Secara medis, pernikahan sedara sangat membahayakan dan beresiko tinggi terhadap anak karena bisa mengalami kelainan kongenital atau cacat. Berikutnya lagi ada penyakit namanya hemofilia, di mana tidak terjadinya proses pembukuan darah atau kegagalan proses pembukuan darah pada manusia. Itu juga bisa terjadi pada pasien-pasien atau manusia yang lahir dari pernikahan sejarah. Kemudian ada beberapa macam penyakit yang lainnya, misalnya ada namanya fumarase defisiensi, di mana terjadi otak manusia itu kecil, kemudian dengan ukuran otaknya juga kecil. Sehingga tidak jarang dia menyebabkan gangguan pada pertumbuhan, gangguan mental dan ujung-ujungan juga mengalami kematian.